Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan bentuk istimewa A pangkat N dikurangi B pangkat N per A dikurang B sama dengan A pangkat N-1 ditambah dengan A pangkat N-2 dikali B ditambah A pangkat N-3 dikali B pangkat 2 seterusnya ditambah A dikali B pangkat N-2 ditambah B pangkat N-1 Lalu kita lihat pada soal Di sini A-nya adalah X kuadrat dan B-nya adalah Y kuadrat dan N-nya adalah 11 Lalu sekarang kita akan mencari pangkat untuk A atau untuk X kuadrat Perhatikan untuk A di suku pertama pangkatnya adalah N-1 di suku kedua pangkatnya N-2 di suku ketiga pangkatnya N-3 dan seterusnya Maka untuk suku ke-11 pangkatnya adalah N-11 sama dengan N-nya adalah 11 11 dikurangi 11 sama dengan 0 Lalu untuk pangkat B-nya perhatikan di suku pertama B-nya dipangkatkan 0 di suku kedua B-nya dipangkatkan 1 di suku ketiga B-nya dipangkatkan 2 Jadi di suku ke-11 B-nya dipangkatkan 11 dikurangi 1 sama dengan 10 Jadi dari sini kita bisa menemukan suku ke-11-nya A-nya pangkat 0 berarti X kuadratnya dipangkatkan 0 dan B-nya pangkat 10 berarti Y kuadratnya pangkat 10 X kuadrat dipangkatkan 0 sama dengan 1 Y kuadrat dipangkat 10 sama dengan Y pangkat 20 Jadi suku ke-11-nya adalah Y pangkat 20 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya